Abraham menyerahkan anaknya, Isaac, di sebuah gunung dan dia gak pikir anaknya mau jadi apa. Yang dia tahu cuma satu hal, dia taat sama Tuhannya. Kalau kita hari ini menyerahkan orang tua khususnya, menyerahkan anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Dan mungkin saya berpikir, ini mungkin seremonial, bukan. Ini bukan seremonial, tapi ini adalah mengambil tanggung jawab untuk khususnya orang tua mendidik anak-anak saudara. Abraham juga demikian, Abraham mendidik anaknya di dalam jalan Tuhan. Dan untuk apakah kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak hidup di dalam kekristenan? Semua kita adalah seorang misionaris. Amin? Ya, betul? Kita semua seorang misionaris. Saudara sudah menikah, belum menikah, mau menikah, saudara umur 10 tahun, 1 tahun, 50 tahun, 70 tahun, kita semua adalah misionaris. Saudara pria, saudara wanita, kita semua adalah misionaris. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita, kita harus jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kalau kita jadi terang, kita jadi garam saudara, kemanapun kita pergi berarti kita adalah seorang misionaris. Kita membawa perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang ada dalam hidup kita dan kita memberitakan perbuatan baik itu kepada orang lain. Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan baik yang Allah berikan dalam hidup kita kepada orang lain. Yesus sendiri adalah seorang misionaris. Dia waktu datang ke bumi ini, datang ke dunia ini, menyebarkan kasihnya yaitu dirinya sendiri. Dan dia menyelesaikannya sampai akhir. Itulah sebabnya saudara, tema kita selama dua bulan ini, bulan Oktober, bulan November, kita akan mengajar kepada sorat bagaimana build until done. Sorat sudah satu minggu kita satedu tentang build until done. Tanya sebelah kiri kananmu, pagi ini kamu baca apa enggak? Kalau belum baca jangan tertuduh, pulang dari tempat ini, sorat baca buku itu ya. Kalau sorat enggak ada bukunya, sorat bisa ambil di belakang, masih ada bukunya? Masih ada ya? Sorat bisa ambil bukunya dan sorat baca saat ternyata ini. Nah dia datang, dia menyelesaikan semua pekerjaan yang telah diberikan dari Bapaknya. Dia menyelesaikannya sampai akhir. Ada orang saudara, enggak mungkin saudara bikin rumah sesudah dasarnya jadi, saudara isi apa, temboknya saudara bikin, saudara punya perabotan dan segala macam yang bagus di rumah saudara, tapi saudara enggak punya atap. Enggak mungkin saudara lakukan itu. Saudara pasti akan menyelesaikannya dengan atapnya. Kalau seorang pelari saudara, lari maraton, 42 kilometer saudara, dia bukan, yang menentukan bukan di awal saudara enggak. Yang menentukan bagaimana terakhir saudara, dia finish. Dia lari di awal, mungkin pelan, 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 tapi mungkin satu kilometer terakhir saudara, dia akan lari kencang. Mungkin walaupun juga sudah capek, saudara 40 kilo saudara. Mungkin kita lari 100 meter saja, 200 meter saja, kita sudah napasnya sudah hampir putus saudara. Tapi saudara Tuhan Yesus, saudara menyelesaikan semuanya. Dan yang paling berat adalah waktu terakhir-terakhirnya. Mari kita buka Matius 26. Ayat yang ketiga puluh sembilan. Matius namanya ketiga puluh sembilan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Tapi saudara, di saat terakhirnya saudara, dia datang kepada Bapaknya. Dia bilang begini, Tuhan Bapak, Allah Bapak, biarlah maunya si hukuman ini lewat daripadaku. Pengennya dia lewat semua. Tidak perlu salib lagi. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapak. Kenapa dia bisa berkata demikian, saudara? Dia tahu bahwa ini sungguh berat. Dia tahu bahwa ini secara daging menyakitkan. Jangankan disalib. Kenapa aku aja kita gak mau. Nah, demikian juga dia berkata bahwa ini, Tuhan lalu daripadaku. Tapi bukan kehendak dia, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapak. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia tahu, dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapak. Yang diutus kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia harus selesaikan semuanya. Dia kenal siapa Bapaknya. Dia kenal siapa yang dia utus. Amin. Kalau saudara gini, saudara kenal dengan seseorang, saudara percaya sama dia. Betul? Siapa yang saudara paling kenal di ruangan ini? Siapa yang paling saudara kenal? Pasangan saudara. Betul? Pasangan saudara. Percaya gak sama pasangan saudara? Percaya apa? Ya, 30 persen lah percayanya. Mungkin 40 persen, mungkin 50 persen. Tapi Yesus percaya kepada Bapak 100 persen. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan demikian, Aku tidak melakukan apapun, kecuali cuma satu hal. Apa yang Bapak perintahkan kepadaku, itulah yang aku lakukan. Dan dia percaya kepada Bapaknya dan dia menyerahkan nyawanya. Ayat ini muncul waktu satu hari saya menonton sebuah drama musikal. Saya gak pernah nonton drama musikal, saudara. Membosankan menurut saya. Tapi hari itu saya nonton sampai habis. Ya bukan di panggung, saudara di TV. Judulnya Jesus Christ Superstar Live in Concert. Saudara kalau nonton di Youtube tidak ada, karena semua di private semuanya. Untung saya nonton itu ya. Di dalam satu adegan, saudara, adegan itu Yesus berlutut di sebuah batu dan dia berdoa dan doanya ini. Jikalau Bapak lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jikalau sekiranya mungkin. Tapi kalau gak mungkin, biarlah aku menerimanya. Bukan seperti apa yang ku kehendaki, Melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Waktu saya redungkan ayat ini, Tiba-tiba muncul satu kata. Kata itu adalah asumsi. Orang yang asumsi kepada orang lain, Orang yang asumsi kepada sekitarnya, Dia tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaannya. Dia akan meninggalkan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia asumsi. Apa itu asumsi? Saudara klik berikutnya. Asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara Seseorang kepada suatu hal yang belum tentu terbukti kebenarannya Dan memerlukan pembuktian secara langsung. Saudara pernah asumsi? Kita semua pernah. Kepada apa aja? Kepada banyak hal saudara. Asumsi akan membuat hidup kita saudara tidak bisa bergerak. Asumsi akan membuat hidup kita terpenjara Karena dengan asumsi saudara kita mau maju. Ah nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau orang lain seperti ini gimana? Kalau orang lain seperti itu gimana? Akhirnya tidak bisa bergerak saudara. Asumsi belum tentu benar. Amin? Dan dia asumsi ketika asumsi belum tentu benar, Dia akan membuktikan asumsi itu kepada kebenaran. Nah asumsi itu kepada siapa aja? Atau kepada apa saja saudara? Asumsi itu kepada tiga hal saudara. Yang pertama adalah asumsi kepada Tuhan. Saudara pernah asumsi kepada Tuhan? Oh saudara gak pernah asumsi kepada Tuhan ya? Mendingan saudara di atas, saya di bawah saudara ya. Saya pernah asumsi sama Tuhan. Saya pernah tidak percaya sama Tuhan. Asumsi kepada Tuhan menghasilkan ketidakpercayaan. Saudara percaya sama Tuhan? Percaya. Iblis pun juga percaya. Bukan berarti saudara, saya sebut saudara ini ya, bukan ya, bukan saudara iblis ya, bukan. Iblis pun juga percaya ada Tuhan. Bahkan iblis pernah ketemu Tuhan. Ya dia malaikat Tuhan, dia pernah ketemu Tuhan. Tapi saudara yang dimaksud percaya ini bukan cuma percaya, oh iya percaya. Orang luar pun juga kalau saudara tanya kepada mereka, mereka juga percaya sama Tuhan. Walaupun kehidupan sehari-harinya belum tentu percaya sama Tuhan, tapi mereka dalam hati mereka, mereka percaya Tuhan. Dua hal saudara, manusia ada dua prinsip dasar manusia di dalam kehidupannya. Pertama manusia pada dasarnya adalah orang pribadi yang mencari Tuhan. Akhirnya apa? Zaman dulu mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan lewat apa? Lewat batu disembah, lewat apapun disembah, pohon yang besar disembah, bahkan mungkin ya apapun disembah. Makanya ada dewa air, air disembah, dewa api, api disembah, dewa mabok, ya enggak ya, itu enggak ya. Dewa api, air, angin, apalagi itu. Kayu, kayu, tanah, emas, ya itu lah ya, semuanya dan segalanya. Mereka menyembah itu semua. Dan yang kedua adalah pada dasarnya manusia mau hidupnya lebih baik. Kalau hari ini engkau punya satu, mau satu hari kelak, engkau punya dua. Kalau hari ini engkau punya mobil satu, tahun depan engkau berdoa supaya punya mobil dua. Betul? Rumah satu, pengen rumah dua. Istri satu, tetap istri satu, saudara ya. Nah saudara, asumsi kepada Tuhan menghasilkan ketidakpercayaan. Saudara percaya enggak? Saya loncat dari sini ke bawah ini, bisa. Percaya enggak? Ngeri juga saudara ya. Saudara percaya enggak? Saya loncat dari lantai empat ini ke bawah, saya enggak apa-apa. Eh penatua punya gingkang tinggi lah, saudara ya. Punya ilmu kungfu tinggi. Kalau seandainya saya bisa loncat dari lantai empat ini ke bawah lantai satu, dan saudara percaya saya akan lakukan itu. Oh saudara enggak percaya ya, jangan ya saudara ya. Seandainya saya bisa lakukan itu. Dan saya loncat dengan salto yang begitu rupa dan sampai di lantai satu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara semua tepuk tangan loh saudara. Saya pasti saudara semua tepuk tangan. Gini, saya naik lagi ke lantai empat. Percaya enggak saya loncat yang kedua kalinya? Dan enggak terjadi apa-apa. Percaya? Percaya. Kalau percaya, siapa yang mau ikut saya? Saya gendong. Nanti kita salto sama-sama. Pak, nyawa saya cuma satu. Saya bukan kucing yang nyawanya sembilan. Saya mungkin enggak berani digendong sama Pak Jiliang. Yuk kita loncat sama-sama. Innalilahi saudara. Nah, demikian juga seperti itu. Saudara mungkin percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Saudara mau ikut Tuhan enggak? Belum tentu. Belum tentu saudara. Belum tentu kita percaya sama Tuhan. Tapi belum tentu kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Apa artinya mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Bolehkah ada yang umurnya 30-an? Boleh maju ke depan? Pria. Kenapa saya cari umur 30-an? Karena Yesus memulai pelayanannya umur 30-an. Ada yang umur 30-an? 31-32? Maju ke depan? Enggak ada yang berani. Karena bentar lagi dia disalibkan. Saudara ya. Saya minta pahen rawan aja deh. Maju ke depan. Bukan berarti dia habis ini. Seandainya dia jadi Tuhan Yesus, saudara. Ada ayatnya berkata demikian. Allah menyertai kita karena Allah adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai hidup kita. Saya berpikir dulu kalau Allah menyertai kita artinya begini. Dia di belakang saya. Ada ke sana. Dia di belakang saya, saya lakukan sesuatu, maka dia memberkati saya. Pakai tangannya begini ya. Nah ya. Dia memberkati, saya melakukan sesuatu, saya mengerjakan sesuatu, dia memberkati saya. Karena Allah menyertai saya. Betul gak itu? Betul, gak salah. Tapi saudara yang seharusnya seperti ini. Allah menyertai saya artinya begini. Saya mengikuti dia. Kemanapun Yesus memberkati saya. Kemanapun Yesus pergi, saya mengikuti dia. Dia belok kiri, saya belok kiri. Dia putar balik, saya ikut putar balik. Dia terjun. Kadangkala begini. Ketika Yesus berjalan ke sana, saya berjalan ke sini. Dan saya pikir, aduh Tuhan, perintahmu berat sekali. Perintahmu susah. Kenapa? Karena kita gak ikuti dia kemanapun pergi. Bahkan kalau Tuhan memerintahkan kepada kita hal yang mustahil, kita terus berpikir. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin saya lakukan ini. Justru saudara, Allah, spesialis melakukan hal yang mustahil. Amin. Ketika dia pergi kemanapun, kita mengikuti dia. Makanya saudara, perintah Tuhan berat apa enggak? Terima kasih. Perintah Tuhan berat atau enggak? Anak-anak bilang berat. Perintah Tuhan berat atau enggak? Satu Yohanes berkata begini. Perintah-perintahnya. Masa Tuhan belum pernah baca ya? Mari kita buka. Satu Yohanes lima, ayat yang ketiga. Satu Yohanes lima, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Bilang sama sebelah kiri kananmu, ayat selanjutnya. Apa? Perintah-perintahnya berat. Amin. Tidak berat. Bilang sama sebelahnya, perintahnya ternyata enggak berat. Tapi kenapa mukamu rasanya berat? Kenapa berat? Karena seperti tadi. Yesus berjalan ke sana, tapi kita berjalan ke sini. Jadi ketika kita lihat, aduh Tuhan perintahmu berat sekali. Tapi ketika dia, ketika kita mengikuti Yesus kemanapun kita pergi. Kita mengikuti dia, dimanapun dia pergi. Perintahnya tidak berat. Kasihilah sesamamu manusia, dan berdoa bagimu semua. Berat atau enggak? Berat atau enggak? Berat atau enggak? Eh saudara, kayaknya enggak punya musuh saudara ya. Bukan musuh lah, atau orang yang bikin kesel saudara deh. Berat atau enggak? Berdoa buat dia. Berat, menurut kita berat. Berdoa buat dia, bukan cuma berdoa. Berkati dia. Ini mau natal nih ya saudara ya. Mau natal, saudara beli kue yang terenak. Saudara kasih tetangga saudara yang sering buang sampah ke tempat saudara. Wuh, itu saudara. Kalau saudara ikuti Yesus kemanapun dia pergi, saudara. Tuhan bilang, kamu kasih sesuatu kepada orang yang bikin kamu kesel. Kalau saudara ikuti dia, perintahnya enggak berat. Amin. Jadi saudara, mulai hari ini kemanapun Yesus pergi, apapun yang dia perintahkan, ikuti dia. Bahkan sesuatu yang tidak masuk di akal logika saudara, ikuti dia. Karena Tuhan itu melakukan banyak hal dengan berbagai cara. Ibrani 1 ayat 1, mereka kata demikian. Tuhan melakukan berbagai dengan cara, dengan caranya yang beda. Dengan orang-orang yang beda, di dalam kesempatan yang beda. Sekali misalnya saudara mendapatkan mujizat, saudara. Saudara dapatkan mujizat, yang kedua saudara akan lihat cara Tuhan beda. Sekali saudara dapatkan hal yang baik dari Tuhan, saudara enggak mungkin bisa ulangi kembali. Cara Tuhan beda. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita kreatif. Tuhan kita, saudara. Dia enggak akan seperti robot ya, dia pencet misalnya pencet A gitu. Seperti apa, ikuti semua proses alurnya. Enggak. Caranya beda. Orangnya beda dan dalam kesempatan yang berbeda. Yang pertama adalah, janganlah engkau asumsi kepada Tuhan. Asumsi kepada Tuhan itu juga asumsi kepada diri sendiri. Seorang asumsi kepada diri sendiri artinya begini. Seorang enggak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan saudara. seorang yang menciptakan saudara. Seorang yang menciptakan saudara. Aduh Pak, saya tinggi 160 Pak. Lihat Pak dia, tinggi sekali. Hari mana hari? Hari Andia semua tinggi-tinggi saudara. Saya kalau ngobrol sama dia begini, saudara. Mereka tinggi. Aduh Pak, muka saya pas-pasan. Mungkin muka teman saudara ganteng, luar biasa. Aduh Pak, rambut saya sudah mulai pantainya banyak nih ya. Ombaknya sudah mulai tipis, saudara ya. Dia, oh rambutnya tebal, masih bagus. Saudara Tuhan menciptakan saudara spesial. Kalau saudara asumsi kepada diri sendiri, saudara sedang asumsi kepada Tuhan. Saudara mungkin bilang begini, saudara dalam hati saudara berkata begini, Tuhan kenapa engkau menciptakan saya yang seperti ini. Tuhan kenapa saya enggak kaya Tuhan. Dia tuh kaya. Kenapa Tuhan saya enggak punya istri saya, istri saya biasa aja. Oh dia tuh istrinya cantik. Artinya apa? Artinya saudara asumsi kepada Tuhan. Yang kedua saudara, asumsi kepada siapa lagi? Asumsi kepada keadaan. Itu akan menghasilkan ketakutan. Saudara kalau saudara bisnis hari-hari ini, atau dagang atau apapun, saudara lagi berat, betul? Dari awal tahun, saudara sampai mungkin sudah 10 bulan, saudara, ya Pak yang penting bisa makan, bisa pas-pasan lah ya. Kalau pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah juga ada, pas, ya semua pas-pasan ya. Jadi saudara keadaan membuat hidup kita lihat jadi berat. Saudara berdoa untuk minggu depan, saudara. Ada apa minggu depan? Pelantikan presiden. Saudara gak tahu. Tahu ya? Pelantikan presiden. Saudara berdoa supaya keadaan di bangsa ini tidak terjadi sesuatu apapun. Saudara berdoa pelantikan presiden itu sore akhirnya, katanya usulnya sore, setelah kita ibadah baru kita bisa lihat pelantikan presiden. Nah saudara, mungkin saudara lihat aduh demo gitu ya, jadi takut mau keluar malam, takut ada rancangan undang-undang, katanya wanita setelah keluar jam 10 malam, didenda 1 juta. Didenda atau di penjara? Didenda ya, makanya diprotes banyak orang ya. Semua saudara lihat kondisinya takut, aduh apalagi misalkan saudara sudah umur 50 dan sebentar lagi akan pensiun mungkin di dalam pekerjaan saudara dan saudara mulai dihinggapi rasa ketakutan. Kondisi di sekeliling kita membuat hidup kita takut. Kenapa? Karena kita asumsi kepada keadaan. Banyak demo di mana-mana. Kamis kemarin saya naik kereta api saudara ke gambir, saudara saya pikir 1 jam 1.4 dari rumah saya cukup. Begitu sampai harmoni saudara, semua jalanan ditutup semuanya, macet di mana-mana. Wah udah mulai, kemana gak bisa jalan saudara, gak bisa jalan, mobil semua udah gak bisa jalan. Akhirnya dengan penuh keberanian, saya turun dari mobil grepnya, saya jalan kaki dari hotel Borobudur ke Gambir. Soalnya kalau jalan kaki sambil lari gak apa-apa. Saya bawa dua hal, pertama saya bawa istri saya, kedua bawa koper. Itu yang bikin berat saudara ya. Ya jadi jalannya jalan cepat, jalan cepat, saya lihat jam, tinggal 5 menit lagi. Gak mungkin saudara, saya bisa datang ke mana ke Gambir dengan tepat waktu. Istri saya punya hikmat. pesen gojek. Ya pesen ojek lah ya. Jadi abang-abang gojek suruh, bawa dari sini ke pintu depan kurang lebih ya, dari sini ke pintu depan. Ya dia bayar, upangnya bayarnya. Yang lebih lucunya lagi, kita ojek kan berdua ya, gak mungkin ojek kita bertiga saudara ya. Yang lebih lucu lagi, jadi istri saya masuk pintu selatan, saya masuk pintu utara. Wah, saya sampai pintu utara, saya bingung. Istri saya ada di mana? Gak ada. Dia telpon, ini saya ada di selatan, saya ada di utara. Wah, tinggal 1 menit lagi. Terus akhirnya, saya naik, saya boleh masuk. Kenapa? Karena ada tap-nya ya, walaupun saya gak nge-print, saudara saya tunjukin aja, Pak udah bentar lagi nih Pak cepetan. Saya naik, saya baru ingat, istri saya gak punya tiket. Gak bisa masuk lah. Wah, saya akhirnya panggil security, security suruh, kejar di pintu sana, saudara, akhirnya saya bisa masuk. Begitu saya masuk di kereta, setengah menit kemudian kereta itu jalan. Putus nafas saya, saudara. Nah saudara, ketakutan-ketakutan dalam hidup kita, kenapa? Karena kita punya asumsi kepada keadaan. Saudara bisa asumsi kepada keadaan ini, saudara. Waktu saudara loncat-loncat, jangan-jangan gedung ini kuat gak ya? Ini bener gak? Tiba-tiba saya berdiri di atas lampu ini, tiba-tiba guprak lampu ini, menimpa saya, nanti saya bocor kepalanya. Kalau bocor kepalanya, nanti saya mati. Habis mati nanti istri saya menangisi saya, nanti anak saya sekolahnya gimana, nanti istri saya cari kerja dan segala macam, padahal itu terjadi gak? Belum tentu terjadi. Enggak terjadi, saudara. Tapi pikiran kita akan membawa hidup kita kepada hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Yang ketiga, asumsi kepada orang lain. Asumsi kepada orang lain menghasilkan penghakiman. Siapa yang pernah asumsi sama orang lain? Pernah ya, semua pernah ya. Saya juga pernah, saudara. Khususnya sama orang di rumah kita. Soalnya gak mungkin kan asumsi sama tukang baso di luar, tukang siomai di luar, gak mungkin kan ya. Gak asumsi. Tapi yang lebih sering asumsi kepada siapa? Kepada pasangan kita. Kalau kita asumsi kepada pasangan kita, akan menghasilkan penghakiman dalam hidup kita. Kita sering menghakimi gak? Orang lain. PKS kita, kita sering hakimi. Aduh Pak, PKS saya Pak. Gak bisa ngajar Pak. Susah Pak. Saya mau ganti komsel, boleh gak Pak? Yang anggota selnya malekat-malekat gitu ya. Yang nanti di sorga ya, bukan di sini. Saudara, Pak boleh gak Pak? Saya mau ganti pasangan saya Pak. Tuker tambah, mungkin datang sama penatua, atau sama pemimpin, atau sama Tuhan. Tuhan, saya mau tuker tambah pasangan saya, boleh gak Pak Tuhan? Kenapa? Karena dia gak sempurna. Kita sering menghakimi orang lain, maka katanya, kalau engkau menghakimi orang lain, maka penghakimanmu, akan kembali kepada hidupmu. Maka, jikalau engkau menghakimi, maka engkau juga akan dihakimi. Janganlah engkau menghakimi, maka engkau tidak akan dihakimi. Artinya, kalau engkau menghakimi orang lain, maka apapun yang dia perbuat, ketika engkau menghakimi perbuatan itu, maka perbuatanmu, perbuatannya itu, akan balik kepada hidupmu. Contoh yang paling mudah, kalau saya menghakimi Pak Hendrawan, Pak Hendrawan nih, aduh Pak, males luar biasa. Saya cerita sama Pak Edwin, sama Pak Basuki, tahu gak Pak Hendrawan? Males luar biasa. Tiba-tiba, saudara, tanpa sadar, seharusnya begini, saudara, saudara mesti datang sama Pak Hendrawan, ayo Pak, jangan males, ayo luar, ayo, kamu mesti rajin, kamu mesti bangun pagi, jangan bangun siang, kamu mesti bangun pagi, ke kantor juga mesti tepat waktu, ke gereja juga mesti tepat waktu. Amin? Nah, saya gak menyinggung saudara. Nah, saudara, bukan berarti begini, saya cerita sama Pak Edwin, saya cerita sama Pak Basuki, bahwa Pak Hendrawan males, Pak Hendrawan ini, aduh, kalau bangun siang terus, Pak Hendrawan males, nyapu aja gak pernah, nyuci piring gak pernah, gak pernah lakukan apa-apa, sukanya mainan handphone saja, maka tanpa sadar, tiba-tiba, gak tahu kapan terjadinya, tahu-tahu apa yang dilakukan Pak Hendrawan, datang kepada hidup saya. Tiba-tiba saya rasanya males, gak mau, gak ngapa-ngapain, gak mau ngapa-ngapain, mainan handphone saja, mainan TV saja, saudara. ketika kita asumsi kepada orang lain, menghasilkan penghakiman. Yesus memerintahkan kepada kita, janganlah engkau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Kalau engkau menghakimi seorang, engkau mesti datang sama Tuhan, mengampuni dia. Karena apa? Karena pengampunan adalah kunci untuk membuka penjara bagi orang lain. Kita sering menghakimi pasangan kita, betul ya. Bapak-bapak atau suami-suami, sering gak begini? Ibadah pukul 10.30. Kita tahu dari rumah kita ke sini 15 menit. Tapi jam 10 istri kita masih dandan. Kalau kita pria-pria, mandinya kan mandi ninja, betul ya. Mandi ninja, kan ninja larinya cepat. Mandinya juga, dua menit kelar. Jangan dua menit ya, kalau dua menit memang mengerikan itu ya. Ya lima menit lah kelar. Tapi istri kita, dandanya berapa lama? Dua menit? Terus setengah jam. Ini pabong pengalaman ya. Kita sering begini, Ayo dong, cepetan. Ini udah waktunya nih, bentar lagi mau kebaktian. Kamu masih alis, pakai apa? Apa itu? Pincel alis. Ya kan? Belum bedakan, belum ini. Karena memang perabotan wanita cukup banyak saudara ya. Semuanya. Dan kita terus menganggir, Ayo dong, gimana sih? Lelet amat sih kamu. Saudara gini, saya tanya sama ibu-ibu atau istri-istri. Semakin saudara digituin, semakin cepat atau semakin lambat? Nah itu jeritan para istri saudara ya. Semakin dia lihat suaminya, ngomel-ngomel terus, dia sengaja dilambat-lambatin. Bedaknya yang tadi satu lapis saudara, jadi tiga lapis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya rame lah itulah. Datang kebaktian, duduk berduaan, lihat-lihatan kita ya. Kita sambil memuji Tuhan, tapi hati kita gak jujur. Bagaimana caranya saudara, saya kasih tip sama saudara. Karena ini saya alami sama istri saya. Bagaimana caranya, supaya istri kita bisa berubah. Kenapa kita para suami gak bisa merubah istri kita? Kenapa? Karena dia wanita, kita pria. Itu aja udah beda. Bagaimana caranya? Sang istri kita harus punya satu orang, wanita yang lebih rohani, wanita yang meng-cover dia dan merubah dia. Makanya saudara di gereja ini, saudara-saudara harus hidup di dalam komunitas, hidup juga di dalam pemuritan. Soalnya berkata, waduh pemuritan mengerikan sekali, kata murid itu begitu mengerikan. Enggak saudara. Pemuritan bukan buat penatua, pemuritan bukan buat kita para pemimpin, enggak pemuritan buat kita semua. Saya pemuritan, saya dimuritkan juga, saya memuritan orang. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita ada orang yang bisa merubah. Tuhan merubah kita, betul ya? Tapi kan enggak tiba-tiba Tuhan di depan kita, enggak. Tuhan merubah kita lewat orang lain. Betul? Dan orang lain itu datang kepada kita dan merubah hidup kita karena Tuhan. demikian juga lewat kita, kita bisa merubah orang lain karena Tuhan. Bukan karena kita. Makanya saudara, kalau belum pemuritan, saudara cari pemimpin, saudara PKS, saudara, saudara bilang begini, Pak, boleh enggak ya Pak? Saya dimuritkan. Kalau PKS-nya belum dimuritkan, cari PA-nya. PA-nya bilang begini, Pak, boleh enggak? saya dimuritkan. PA-nya belum dimuritkan. Cari penatua gitu ya? Enggak. Saudara mesti cari seseorang yang jadi Bapak Rohani, saudara. Ephesus 6, ayat 1 bilang begini, hormatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Supaya lanjut umurmu dan jadi orang yang berbahagia. Soalnya pernah baca Ephesus 6, seorang mungkin bacakan itu sama anak saudara. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Supaya lanjut umurmu dan berbahagia umurmu, hidupmu di bumi. Betul ya? Saudara ajar itu kepada anak-anak saudara. Sebetulnya ayat itu juga berlaku buat hidup kita. Terlalu saudara berkata, Pak, saya enggak punya lagi orang tua. Papa mama saya sudah enggak ada. Waktu saya baca ayat ini, saya lihat istri saya, mertua saya sudah tidak ada, saudara. Saya punya mama satu, saudara. Saudara, ayat ini bukan hanya berbicara bagaimana menghormati orang tua secara fisik, just money, tapi juga bagaimana menghormati orang tua kita secara rohani. Kalau saudara hari ini enggak punya orang tua just money kembali, enggak punya orang tua just money, saudara bisa menghormati orang tua. Dengan cara apa? Saudara cari Bapak rohani, orang yang meng-cover hidup saudara. Bapak rohani saya kan penatua, ya penatua secara keseluruhan, tapi ada orang yang di atas saudara yang bisa cerita sama dia, saudara bisa share sama dia, saudara bisa memberitahukan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ketika kita hormat kepada orang tua, baik just money maupun rohani, maka hidupmu panjang umur dan hidupmu berbahagia. Amin. Asumsi kepada Tuhan, asumsi kepada keadaan, dan asumsi kepada orang lain, asalnya semuanya dari mana? Dari pikiran kita. Makanya Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian, semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, dan semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebenaran, semua yang disebut dengan hal-hal yang baik. Apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Mungkin saudara berkata, Tuhan, makhluk di sebelah saya ini Tuhan, Bapak sih gak tahu, Bapak belum pernah hidup sama istriku sih, istriku ini luar biasa. Pasti saudara, di dalam setiap kelemahan, pasangan kita, pemimpin kita, pasti ada yang baik. Ada satu hal yang baik. Betul? Atau gak ada yang baik sama sekali? Hah? Waduh, bahaya saudara ya. Yang baik itulah, yang kau harus pikirkan. Amin? Nah, bagaimana caranya, supaya asumsi ini, tidak lagi ada dalam hidup kita. Ada dua hal. Yang pertama, hiduplah, di dalam kasih. 1 Yohannes 4, ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna, di dalam kasih. Nah saudara, seringkali kita berkata, oh iya pak, Yesus ada dalam hidup kita, betul? Berarti Yesus, Allah pada mulanya Allah, Allah itu adalah, kasih. Berarti kasih Yesus, juga ada dalam hidup kita, betul? Bisa gak kita mengasihi pasangan kita? Bisa. Bisa gak kita mengasihi, orang lain? Bisa. Bisa gak kita mengasihi, musuh kita? Bisa? Saudara, kalau bisa, saudara, wah, bisa saudara. Kenapa? Karena kasih yang besar itu, ada dalam hidup kita. Kasih yang besar itu, ada dalam hidup kita, dan kasih itu, melenyapkan ketakutan, melenyapkan semua asumsi, dalam hidup kita. Kalau setiga, ayat yang keempat belas, bagaimana caranya, saudara, kasih itu, ada terus dalam hidup kita. Kalau setiga, ayat yang keempat belas, dikatakan demikian, dan di atas semuanya itu, artinya ayat-ayat di atas sebelumnya, saudara, apa saudara? Kenakanlah kasih, sebagai pengikat, yang mempersatukan, dan menyempurnakan. Saya waktu baca ayat ini, saya renungkan, apa? Kenakanlah kasih itu seperti apa sih? Kenakanlah kasih. ayat ini dimulai, ayat ini dimulai di atas semuanya itu. seharus baca di atas ayat itu. Dimulai ayat satu, bahwa kita harus memikirkan, yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. lalu ayat yang kelima, berkata begini, karena itu, apa? Ayat lima? Oh belum keluar. Karena itu apa? Matikanlah di dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, awan nafsu, nafsu jahat, dan keserakan yang sama, dengan penyembahan berhala. Lalu selanjutnya katanya, tetapi sekarang buanglah ayat delapan, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat tiga belas, nah ini ayat yang cukup luar biasa, sabarlah kamu, terhadap, yang lain. Dan ampunilah seorang, akan yang lain, apabila, seseorang itu menaruh dendam, kepada yang lain, sama seperti Tuhan, telah mengampuni hidupmu. Jadi mengenakan kasih begini, mematikan semua, kenajisan, awan nafsu, penyembahan berhala, dan juga membuang marah, geram, kata-kata kotor, kejahatan, fitnah, semuanya. Dan sabar. Katakan dengan sebelah kiri kananmu, kamu harus sabar. Saya juga harus sabar. Amin. Dan sabar. Artinya begini, kita harus mematikan diri kita. Segala sesuatu yang mungkin ada duniawi, keduniawian dalam hidup kita. Cara matinya gimana? Saya berpikir dulu begini, saya mesti matiin diri saya. Saya mesti apa ya, mesti tahan, tahan diri saya, tahan diri saya. Akhirnya gak tahan juga. Saya mesti gak lihat handphone saya, gak lihat laptop saya, gak lihat tab saya, gak lihat sesuatu yang media sosial. Saya coba tahan, tahan, akhirnya gak bisa juga. Kenapa saudara tersinggung? Kenapa? Karena saudara masih hidup. Kalau saudara mati, eh bukan saudara mati ya saudara. Kalau siapapun yang mati, saudara datang ke petinya, saudara kata-katain dia dengan kata-kata yang kotor, semua dan segala macam. Tersinggung gak dia? Ya tapi saudara jangan lakukan itu ya, nanti keluarganya marah. Saudara gini, saudara mau kata-katain orang mati, saudara mau pukul dia, saudara mau ambil rambutnya saudara, saudara coba ada orang yang ambil rambut saudara, tiba-tiba dari belakang begini, saudara pasti marah. Tapi kalau orang mati, keluarganya yang marah, bukan dianya yang marah. Orang mati gak pernah tersinggung. Amin. Kenapa kita masih tersinggung? Kenapa kita masih sensitif? Karena kita masih hidup. Hidup apa? Hidup buat diri kita sendiri. Bagaimana caranya mati saudara? Dua korintus dikatakan demikian, kita harus mengikuti kematian Yesus, kemanapun kita pergi. Jadi saudara gini, pandang salib itu, pandang salib itu saudara, bahwa Yesus sudah mati di tengah-tengah hidup kita. ketika kita memandang salib itu, maka kita sedang mematikan diri kita. Yang mematikan diri kita bukan kita, bukan usaha kita, tapi Kristus. Kristus. Kristus akan membawa kita kepada kondisi di mana kita mesti mematikan diri kita. ketika kita mulai, tidak ada orang, pegang handphone mu sendiri, khususnya pria-pria, khususnya para pria, kita memulai membuka handphone kita. mulai begini, lihat salib itu, lihat salib itu. Begitu saudara lihat salib itu, seorang gak akan buka handphone saudara. Ketika kita mulai beda pendapat sama istri kita, atau sama suami kita, dan mulai tangan kita rasanya gatel, pengen pukul dia, seorang pandang salib. pandang salib. Seorang akan turunkan tangan saudara. Ketika mulut kita rasanya pengen, sama teman kita, atau sama siapapun, yang mungkin menipu hidup kita, pandang salib. Maka kata-kata kotor, yang mungkin bisa jadi keluar dalam mulutmu, tidak jadi saudara. hidup di dalam kasih artinya gini, mematikan semua yang duniawi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan salib Kristus. Amin. yang kedua. Ini waktunya udah habis saudara. Yang kedua adalah, pertama hidup di dalam kasih, yang kedua berkata jujur. Amsal 18 ayat 21 bilang begini, ini ayat terkenal saudara, hidup mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya, akan memakan buahnya. Seorang gini, pernah gak seorang bilang begini, sama-sama sama temanmu, Tuhan memberkati ya, puji Tuhan loh, Tuhan memberkati. Pernah? Pernah kan? Tapi saya tanya sama saudara, jujur gak? Dari sini apa dari sini? Apa mulut kita udah di program saudara? Betul ya? Mulut kita udah di program. Saudara luar biasa. Luar biasa. Tapi hati saudara, mungkin aduh, enggak, enggak luar biasa. Biasa aja. Saudara gak jujur. Struktur otak kita, ketika kita berbohong, akan berubah. Akan berubah. Lebih mengecil. Kalau Pinocchio, kalau berbohong, hidungnya panjang ya, kalau ini lebih mengecil saudara. Dan ketika kita mengatakan yang tidak jujur saudara, maka kita juga berkata kepada diri kita, yang tidak jujur. Saudara mau siapa yang mau dibohongin? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi kita sering membohongi diri kita sendiri. Coba katakan dengan sebelah kiri kanamu. Saya mengasihimu. Oke? Saya tanya sama saudara. Dari bibir atau dari hati? Istri-istri bilang, Pak, dari hati, Pak saya. Halo suaminya? Dari hati juga lah ya. Berkata jujur. Ketika kita berkata jujur, kita akan memakan buahnya. Bahkan ketika kita tidak berkata jujur, kita juga memakan buahnya. Buah ketidakjujuran. Kita berkata jujur, kita memakan buah dari kejujuran itu. Saudara, dua hal ini, saudara. Ketika kita lakukan ini. Pertama, hidup di dalam kasih yaitu dengan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Bukan dengan kekuatan atau usaha kita, tetapi dengan memandang salib Kristus. Dan yang kedua, kita berkata jujur kepada pasangan kita, kepada pemimpin kita, kepada rekan seiman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun, saudara. Saudara, hati kita bersih. Orang jujur susah loh, saudara. Orang baik banyak, tapi orang jujur susah. Kalau semua di bangsa ini jujur, enggak ada KPK, saudara. Saya ingin, saudara, semua berdiri, semua. Pegang pasanganmu, kalau saudara ada pasanganmu sekarang. Jangan berhadapan sama saya, enggak usah tetap saya, tetap suamimu atau pasanganmu. Atau, kalau engkau tidak ada pasangan, atau engkau single, cari orang yang memang dekat sama saudara. Cari orang yang memang dekat sama saudara. Pandang pasanganmu, pandang pasanganmu gini. Bilang jujur sama dia. Amin. Bilang jujur sama dia. Saudara panggil siapa ya? Papa, Mama, Hani, apa lagi ya, sayang. Apalah ya, saudara ya. Kalau panggil namanya juga enggak masalah, saudara. Bilang jujur sama dia. Apakah engkau mengasih dia 100% atau enggak? Saya tanya sama bapak-bapak. Apakah engkau mengasih istrimu 100% atau enggak? Kalau engkau enggak mengasih istrimu 100%, bilang jujur sama dia. Bilang jujur sama dia. Suara jangan bilang, wah lucu ya. Enggak, suara. Bilang jujur sama dia. Jangan lihat saya, suara. Suara jangan lihat saya, suara cari pasangan, satu orang, satu orang. Bilang jujur sama dia. Saya enggak, saya mungkin enggak, enggak mengasihimu 100%. Mungkin ada 95%. Jujur, saudara. Tapi saya mau mengasihimu. Saya mau belajar untuk mengasihimu. 100%. Istri kita, tahu loh, saudara. kita mengasih dia 100% atau enggak? Benar, tahu loh dia. Mendingan jujur atau mendingan bohong? Jujur. Mulai-mulai sekarang. Mulai katakan itu. Bilang sama dia, walaupun saya enggak mengasihimu 100%. Saya mau belajar mengasihimu 100%. Walaupun saya, saya lihat kamu enggak, enggak apa, enggak sesuatu yang tidak menyenangkan di hidupmu, saya mau mengasihimu. Kasih bukan berbicara maka, tapi kasih berbicara walaupun. walaupun kamu menyakitiku, saya tetap mengasihimu. Terima kasih, Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih.